Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Temanya begini ya Apa sumber Kristen radikal? Ada orang ngaku Kristen sekali lagi Ngaku Kristen lalu radikal Radikal itu seperti yang dilakukan oleh Paul Young Yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama Radikal ya Pak? Radikal Ada gak sih Pak Kristen radikal? Tidak ada Ya Kristen itu adalah kasih Taurat yang dulu adalah Gak mata ganti mata gigi ganti gigi Diubah menjadi hukum kasih Jadi tidak ada Kristen radikal Lah itu Paul Young Paul Young Kenapa radikal Pak? Sudah ditetapkan tersangka saja Masih gak sadar Masih maki-maki Masih Menista agama lain Padahal sudah dijadikan tersangka Gimana itu Pak? Sudah ditetapkan tersangka Kenapa ada Kristen yang radikal seperti ini ya Sudah ditetapkan tersangka Ini jawabannya Jawabannya karena Doktrin Doktrin adalah Hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab Paul Young ini Beriman pada Doktrin Bukan pada Apa yang tertulis di Alkitab Sumber utamanya adalah Doktrin Tritunggal Allah itu Bapak Putra Roh Kudus Ketiga Tapi satu Itulah doktrin Yang membuat Paul Young Menjadi Radikal Catat baik-baik Apa yang membuat Paul Young Menjadi radikal Karena Doktrin Tritunggal Ya Biar negara tahu ya State Kementerian agama Biar tahu Mengapa Apa yang membuat Seorang Paul Young Paul Young ini Menjadi begitu radikal Karena Doktrin Tritunggal Ya Sudah-sudah Saya adalah 35 tahun Tritunggal Saya bisa merasakan Pak Ketika Di Tritunggal Pak Rohnya ini Pak Roh kita ini Benci Melulu Kenapa bisa Benci melulu Sebab kita ini Menjadi Sasaran Tembak Allah Mutiga Ya Nah Karena Tritunggal Maka Allah Mutiga Ya Ada Bapak Ada Anak Ada Roh Kudus Masuk Allah Kok Tiga Manusia Dijadikan Tuhan Tritunggal Menjadi Sasaran Tembak Makanya Rohnya itu Rohnya itu Sangat marah Lalu Apa Lalu Yang terpikir itu Pengen bales Terus Pak Apalagi Misalnya Paul Young ini Kan Kebenciannya Kan Kepada Umat Islam Ya karena Mungkin Begitu Sejarahnya Kan Dia Dia Terus Kalau Dalam Debat Sehingga Kebencian Itu Muncul Ya Pak Ketika Roh Kita Itu Roh Kita Penuh Kebencian Itu Roh Dari Mana Apakah Roh Kudus Atau Roh Iblis Sudah Pasti Roh Iblis Meskipun Kamu Mengatas Namakan Yesus Saya Memberitakan Injil Injil Macem Apa Yang Kamu Beritakan Kalau Injilnya Itu Injil Kristus Maka Roh Roh Yesus Kalau Roh Yesus Nggak Ada Itu Hujat Hujat Nih Contohnya Saya Adalah Penyembah Yesus Kristus Satu Satunya Allah Ada Nggak Benci Sama Umat Islam Kagak Ya Sebab Aku Bisa Jawab Setiap Dia Tanya Tak Jawab Bisa Paul Liza Nggak Bisa Jawab Nabinya Ada Berapa Saja Nggak Ngerti Coba Justru Dia sok Ngerti Nabinya Orang Islam Sementara Nabi sendiri Dia nggak ngerti Jumlahnya Berapa Siapa Saja Yang Jadi Nabi Ya Paul Young Paul Yang Berikut Pasama Pendeta Pendeta Pengikutnya Sponsornya Termasuk Termasuk Murtadin Murtadin Itu Ya Itu Apa Sama Tidak Paham Alkitab Makanya Yang Pikirannya Itu Roh Nya Itu Roh Iblis Kerjaannya Memang Pengen Menjelek Menjelekkan Umat lain Tidak Pernah Ada Ajaran Alkitab Jadi Itu Yang Jelek Perintah Ada Di Alkitab Nggak Ada Sama Sekali Tidak Ada Ya Jadi Tidak Nggak Nggak Paham Alkitab Ya Di Surga Emang Ada Siapa Ada Bapak Mana Ayatnya Nggak Pernah Ada Di Surga Ada Bapak Di Surga Yang Ada Yesus Kristus Satu-satunya Allah Itu Yang Harus Disembah Kalau Kita Menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Iman Kita Kepada Yesus Satu-satunya Allah Tidak Ada Benci-benci Yang Iblis Yang Menyamar Jadi Malaikat Terang 2 Korintus 11 Ayat 14 Kalau tidak Salah Iblis Itu memang Nyamar Itu Paul Yang Berikut Para Murta Din Yang Sukanya Provokasi Melulu Rohnya Roh Iblis Betul Karena Dia Meng-approve Iblis Yang Menyamar Jadi Malaikat Seolah-olah Dia Menyembahi Seolah-olah Ngomongnya Yesus Melulu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tapi Giliran-giliran Ditanya Allah Siapa Ah Enggak Penting Allah Itu Jadi Kenapa Radikal Jadi Seperti Paul Yang Ini Menjadi Radikal Catat Baik-baik Sumbernya Adalah Doktrin Doktrin Mana Doktrin Tritunggal Ya Pemerintah Mesti Segera Jeli Gara-gara Doktrin Tritunggal Ini Pak Musuhan Terus Antara Antara Tritunggal Dengan Islam Kalau Kami Yang Allah Esa Ini Pak Enggak ada Pak Musuhan Enggak ada Boleh Dicek Boleh Dicek Silahkan State Yang Berpenang Dirjen Maupun Kemenak Silahkan Dicek Kalau Allah Esa Itu Tidak Pernah Konflik Dengan Islam Tapi Giliran Tritunggal Konflik Melulu Dedingkotnya Siapa Itu Itu Aja Pak Orangnya Itu Itu Aja Yang Hakikat Manifestasi Pribadi Itu Itu Aja Orangnya Pak Sponsor Allah Hakikat Itu Siapa Dia Dia Doan Sponsor Allah Pribadi Itu Itu Aja Manifestasi Siapa Itu Itu Aja Ini Sumber Grupnya Grupnya Paul Yeong Itu Grupnya Paul Yeong Itu Yang Aku Nabi Di Indonesia Banyak Loh Bukan Paul Yeong Satu Grup Mereka Ada Yang Bulat Balik Surga Ngaku Nabi Bulat Balik Surga Ngotot Nya Sama Ngot Nya Sama Tegar Tengkuk Sama Tegar Tengkuk Sama Kenapa Karena Itu Karena Doktrin Kalau kami Memakai Alkitab Alkitab Menulis Yesus Itu Allah Di Surga Wahyu 21 Ayat 7 Yesus Itu Satu Satunya Allah Rumah 16 Ayat 27 Ya kami Ikut Yang tertulis Di Alkitab Allah Itu Yesus Kristus Nggak Mau Saya Kalau Suruh Menyembah Bapak Allah Itu Bapak Nggak Mau Sebab Bapak Tidak Ada Di Alkitab Yang Ada Adalah Kalau Suruh Nyembah Bapak Ya Nggak Mau Mereka Paul Zang Itu Penyembah Bapak Tidak Ada Di Alkitab Hanya Doktrin Kalau Tidak Ada Di Alkitab Itu Dari Mana Roh Iblis Makanya Radikal Tidak Pernah Ada Coba Kalau Anda Pikir Iya Kita Menjelek Menjelek Keyakinan Lain Kok Alarm Hatinya Kok Nggak Bunyi Ini Nggak Boleh Mestinya Begitu Tapi Karena rohnya Roh Iblis Iblis Yang Menyamar Jadi Malaikat Sehingga Di otaknya Paul Young Dan Segala Pendeta Pendukungnya Pendeta Manifestasi Pendeta Hakikat Pendeta Pribadi Teritunggal Itulah Pendukung Pendukung Paul Zang Karena Dasarnya Doktrin Yang Tidak Ada Di Alkitab Itu Penyebab Utama Kenapa Menjadi Kristen Radikal Ayo Kembali Alkitab Apa Yang Tertulis Di Alkitab Kalau Di Alkitab Menulis Bahwa Yesus Itu Allah Ya Sudah Sembah Yesus Mengasihi Sesama Mengasihi Sesama Kalau Dimaki Maki Jangan Dibalas Jangan Dibalas 1 Petrus 5 1 Petrus 3 Ayat 15 Harus Bisa Memberi Penjelasan Kasih Penjelasan Tapi Tidak Maki Maki Harus Dengan Lemah Lembut Lemah Lembut Kepada Orangnya Dan Hormat Hormat Kepada Firman Yang Kamu Kasih Tahu Firman Tafsir Farisi Roh Farisi Roh Iblis Roh Tafsir Firman Ditafsir Tafsir Ya Jadinya Kayak Begitu Alah Tiga Pribadi Ya Jadi Sasaran Tembak Lalu Anda Dongkol Dibalas Cata Baik Baik Tritunggal Selalu Berantem Selalu Berantem Sama Muslim Tapi Kalau Allah Esa Seperti Kami Yesus Kristus Kagak Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Jadi Nanti Kita Akan Tahu Setelah Ini Kan Nggak Lama Lagi Kan Ketangkep Itu Nanti Nangis Nangis Darah Dia Nanti Lihat Pendeta Pendeta Di belakang Dia Yang Ngaku Nabi Di Indonesia Berapa Banyak Bukan Cuman Paul Yang Saya Ingin Kasih Tahu Di belakang Pendeta Pendeta Tritunggal Sponsor Utamanya Ya Ya Claire Claire Dia Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Haleluya Amin